Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Kembali lagi kita bisa bersama-sama dalam tafsir al-misbah Menemani anda dalam bulan suci ramadhan Bersama Pak Kuraisihab Assalamualaikum Pak Kuraisihab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga tentunya bersama saya Hilberam Dunar Dimana sekarang kita masuk kepada surah baru Surah Az-Zariyat Nah seperti apa? Kira-kira tafsir yang akan diberikan oleh Pak Kurais? Silahkan Baik, A'udzubillahimmanasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Surah Az-Zariyat Surah ini Sebagaimana surah-surah yang lainnya Yang kita sudah bahas selama ini Itu berbicara tentang hari kiamat Walaupun dengan cara yang sedikit berbeda dengan yang lain Disini banyak ditekankan tentang kuasa Tuhan Dalam mengatur Mengatur alam raya ini Bahkan sampai ada urayan tentang mengatur rezeki manusia Jadi pengaturan Tuhan Tentu di samping itu ada juga urayan tentang nabi-nabi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan sebagainya Dan ada juga yang tidak kurang pentingnya Perintah kepada nabi untuk bersabar menghadapi gangguan Oke kita mari lihat ayat-ayatnya yang pertama A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Satu, dua, tiga, empat ayat ini Berbicara tentang sifat-sifat tertentu Tetapi dia tidak menjelaskan apa yang disifatinya Dari sini ulama-ulama beda pendapat Kita lihat dulu apa-apa artinya ya Fazzariyati zarwa Yang menerbangkan dengan sekuat-kuatnya Apa ini yang menerbangkan Falhamilati wikra Yang mengandung sesuatu yang berat Apa itu Faljariyati yusra Yang berlari Yang berjalan dengan cepat Tapi dengan mudah Falmukassimati amra Yang membagi-bagi persoalan Apa ini ya Allah Tidak dijelaskan apa itu Terjemahannya lebih kurang seperti itulah Dari sini beda-beda pendapat ulama Tapi ada hal Sementara ulama diperhatikan Bahwa ini kelihatannya berurutan Karena ada kata fa Lalu ini Lalu ini Lalu ini Apa namanya Azariyati zarwa Angin Membawa awan Falhamilati wikra Amin Yang membawa anggapan ini Setelah berjalan sedemikian lama Dia Menghimpun Butir-butir air Yang ada di dalam awan Sehingga dia berjalan Berat dia Falhamilati wikra Faljariyati yusra Dia masih berjalan Dengan mudah Dan cepat Sehingga pada akhirnya Dia turun Membagi-bagikan Hujan itu ke bumi Iya Ya kan Itu satu Itu Satu pendapat Seperti itu Betapapun Dalam konteks awan Banyak yang kita tidak tahu Atau paling tidak Kita tidak lihat Dalam konteks kiamat Dan kebangkitan manusia Banyak yang kita tidak lihat Nah Jadi Allah bersumpah Demi kuasanya mengatur ini Sampai bisa menghidupkan Di bawah Begitu juga kuasanya Menghidupkan kembali yang mati Dan menghimpun Itu kira-kira ini ya Apa yang dijanjikan kepada kamu Pasti terbukti Biasa orang terjemahkan Din agama Sebenarnya Din itu Tidak selalu berarti agama Kalau saya berkata Maliki yaumid din Pemilik hari pembalasan Din berarti pembalasan Ya kan Jadi disini Inna din ala wakil Sesungguhnya pembalasan Itu pasti akan terjadi Kalau kita analisa Dari segi bahasa Din itu Semua kata Yang terdiri dari huruf-huruf ini Dalyak nun Itu mengandung Makna hubungan Antara dua pihak Hubungan Antara dua pihak Yang satu Lebih tinggi Kedudukannya Dari yang lain Kita lihat sekarang Pembalasan Ada hubungan Atau tidak Antara dua pihak Ada Ada yang Membalas Ada yang dibalas Yang membalas Lebih tinggi Dari yang lain Kalau saya berkata Dibawa Kata dan Duna itu dibawa Anda tidak bisa Menggambarkan dibawa Kecuali kalau ada yang di atas Ada yang membawa Ada yang membawa Ada yang dibawah Bawahan Dibawah Oh dibawah Atau berarti ada atasan Ada atasan Anda tidak bisa menggambarkan Kalau saya berkata agama Ada hubungan tidak? Ada Harus ada hubungan Antara yang Anda percayai sebagai Tuhan Dan Anda yang mempertuhannya Kalau begitu agama Harus ada hubungan Kalau Anda tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan Anda tidak beragama Oh Iya Nah Dalam konteks hubungan dengan Tuhan ini Kita percaya bahwa Dia maha baik Dia maha adil Salah satu bentuk keadilannya Adalah memberi balasan Iya Balasan bisa baik Bisa buruk Oke Kita tahan dulu sampai disitu Nanti akan kita lanjutkan lebih dalam lagi Mengenai pembahasan ini Tetap bersama kami dalam tafsir Al-Misbah Demi langit Demi apa yang di atas Anda Yang memiliki jalan-jalan Apa maksudnya jalan-jalan? Saya akan melanjutkan lagi tafsir Al-Misbah Dan masih membahas mengenai surat zaryat Yang tadi dimulai dari ayat yang pertama Tadi Pak Kurai sudah menjelaskan bagaimana Kalau kita beragama Berarti kita harus ada hubungan Antara umat dengan Tuhan Jadi ada yang kita percaya pada Tuhan Dan sebaliknya Jadi semua serba berhubungan Kita lanjutkan lanjutkan Oke Saya kira itu ya Jadi tidak ada agama Atau tidaklah beragama seseorang Yang tidak mempunyai hubungan Dengan siapa yang dipercayainya Sekaligus merasakan dirinya lebih rendah Sehingga harus patuh kepada Itu keberagama Oke Kita kembali Sesungguhnya pembalasan itu Pasti terjadi Ya tau Karena apa Tuhan yang kita sembah ini Maha adil Tidak mungkin Dia tidak memberi balasan Atau ganjaran Terhadap apa yang dikerjakan Pasti Baru Dia katakan lebih lanjut Wassama izatil hubungan Sekarang disini Allah Menggambarkan Sekelumit dari kuasanya Wassama Assama kita biasa katakan langit Sebenarnya sama itu segala apa yang di atas anda Demi langit Demi apa yang di atas anda Yang memiliki jalan-jalan Apa maksudnya jalan-jalan Salah satu maknanya Di atas kita ini ada planet-planet Ada bintang-bintang Dia beredar Dia beredar di garis edarnya Garis edarnya itu adalah jalan-jalan Sehingga dia tidak tabrakan Itu satu makna ya Ada lagi yang berkata Al-Hoboq itu Sulaman yang indah Demi langit Dengan sulamannya yang indah Apa itu maksudnya Bintang-bintang Diibaratkan dengan sulaman yang indah Pemandangan yang indah Ada yang Itu pasti ada yang atur Pasti ada yang ciptakan Kalian berada dalam pandangan yang rancu Yang berbeda Kalau saya katakan Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Kalian rancu Dalam memahami Dan Dalam sikap kalian Menyangkut Al-Quran Rancu Sekali bilang sihir Sekali bilang bohong Sekali bilang Ini dibuat oleh manusia Ini dibantu Kalian rancu Dipalingkan dari kebenaran Siapa yang dipalingkan Apa maksudnya Orang yang enggan Menerima kebenaran Napsunya Atau setan Memalingkan dia dari kebenaran Kaum musyrik itu Tidak mau faham Kemarin kita bicara soal Keras kepala Maka dipalingkan dia dari kebenaran Karena Kedurakaannya Kalau dia mau Membuka hatinya Dia akan menemukan Bahwa ini adalah kebenaran Kalau dia mempelajari Secara objektif Dia akan menemukan Bahwa ini adalah kebenaran Tetapi Yukfaku'anhu man ufiq Dipalingkan Dari kebenaran itu Siapa yang dipalingkan oleh setan Qutilal kharrasun Terkutuklah Orang Yang mengira-ngira Di sini Dalam konteks Hari kemudian Dalam konteks Apa yang kita kenal Dalam bahasa agama Islam itu Prinsip-prinsip Ajaran agama Kutilal kharrasun Mereka itu Berada Atau tenggeram Dalam air Sehingga pada akhirnya Dia hanyut Karena Lalai Orang yang mengira-ngira Tanpa dasar Hal-hal yang sudah jelas Itu diibaratkan Berada dalam air Kakinya Tidak 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 sampai Ke dasar air Kalau dia sampai Ke dasar air Dia bisa berdiri Berada di dalam air Lengah Dan sebagainya Pada akhirnya Akan tenggelam Ya toh Ini Apa Kira-kiranya Apa sikapnya Sikapnya adalah Mereka bertanya Kapan Hari Adin Hari pembalasan Pertanyaannya ini Bukan bermaksud Memperoleh informasi Oh Mengejek Oh Kapan Kan gitu ya Kapan memang Ya kan Boleh jadi Kalau dia Dia bertanya Untuk mengetahui Waktunya Mungkin masih bisa Ditoleransi Sampai sekarang juga Kapan nih Kiamat Tapi kalau dalam Islam Sudah jawabannya Sudah ada Jawabannya Tidak ada yang ketahui Kapan datangnya Kiamat Jadi Tidak perlu tanya lagi Karena itu ada Seorang sahabat Nabi Bertanya Kapan Kiamat Bertanya pada Nabi Nabi balik bertanya Apa yang kamu Siapkan Untuk itu Jangan Tanya Kapan Dia pasti datang Yang lebih penting Ditanyakan Adalah diri sendiri Ada persiapan Anda atau tidak Si A pasti datang Tidak usah Sewaktu-waktu Dia datang Yang penting Jangan dia datang Anda tidak siap Baik kita break dulu Tetap bersama kami Di Metro TV Dalam Tafsir Al-Misbah Adam Tolong Minta pada Tuhan Ini matahari Mengganggu Sekali kami Kami sudah Apa kata Adam Nafsi Saya tidak berani Kembali lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Dan kira-kira Kali ini Seperti apa Pertanyaan Yang diajukan Dari pemirsa Kepada Pak Kurey Sihab Kita lihat Sama-sama Dalam tayangan Berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kurey Sihab Saya ingin bertanya Ada empat fase Yang akan dialami manusia Pada yaumul hisab Salah satunya Fase syafaat Atau pertolongan Yang diperoleh Umat manusia Yang beriman Islam Dan ikhsan Mohon dijelaskan Apa yang terjadi Pada fase tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selalu menarik Mendapatkan pertanyaan Dari pemirsa Kali ini Membahas mengenai fase Ya Pak Kurey Sihab Kan ada empat fase Dalam yaumul hisab Salah satu adalah Fase syafaat Fase yang Memberikan Kebaikan kepada kita Nah apa yang terjadi Pada fase ini Pak Kurey Sihab Ya syafaat itu Kita lihat Kita terangkan dulu Apa arti syafaat Syafaat itu Pada mulanya Dari segi bahasa Berarti Syafaat itu genap Genap Saya Tunggal Mengajak Anda Sehingga Kita menjadi genap Menuju kepada Satu orang Atau satu pihak Meminta Kepadanya Sesuatu Ya Saya mengajak Anda Karena saya Karena saya tidak Mampu sendirian Kesana Anda punya Kedudukan Lebih Lebih tinggi Dari saya Anda punya Hubungan Yang lebih akrab Dengan dia Di dunia Banyak Koneksi Koneksi Ya kan Saya tidak kenal Dia Koneksinya Begini Kalau di dunia Ada koneksi Di akhirat Ada koneksi Tapi beda Kalau di dunia Koneksinya Bisa jahat Betul Bisa curang Kalau di akhirat Tidak ada koneksi Yang curang Oke Kalau di akhirat Allah ingin Menunjukkan Keutamaan Orang Yang diberi Izin Untuk Memberi syafaat Saya jelaskan Lagi Allah berkata Allah berfirman Tidak Bisa ada Syafaat Kecuali Yang diberi Izin Untuk Mengajukan Syafaat Saya kepada Anda Iya Kesana Anda tidak bisa Minta Kecuali setelah Diizinkan Oh Iya kan Iya Dan Apa yang Dimintanya Harus yang benar Disini Bisa tidak benar Bisa KKN Bisa KKN Iya Allah mengizinkan Oke Nah kita sekarang Lihat syafaat Syafaat ini Bermacam-macam Ada yang dinamai Syafaat Al-Kubra Syafaat yang terbesar Yang menyentuh Semua manusia Bagaimana itu Di hari kemudian Dilukiskan bahwa Matahari ini Turun Sehingga manusia Kepanasan Keringatnya Bercucuran Semakin banyak Dosa Semakin banyak Keringat Semua 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 Mohon ya Allah Bagaimana ini Maka Mereka Pergi Ke Orang tua Mereka Yang pertama Adam Adam Tolong Minta pada Tuhan Ini matahari Mengganggu Sekali kami Kami Apa kata Adam Nafsi Saya tidak Berani Saya pernah Berdosa Pergi ke Nabi Ibrahim Oh saya Tidak Berani Saya pernah Berdosa Pergi ke Nabi Musa Saya Tidak Bisa Urusan Saya Sendiri Tidak Bisa Pergi ke Nabi Isa Dia Tidak Sebut Dosa Tapi Dia berkata Saya Tidak Berani Pergi ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sujud Terus Diperintahkan Angkat Kepalamu Minta Jadi Nabi Muhammad Itulah syafaat Yang terbesar Ya Allah Ini manusia Sudah ini Maka Diangkatlah Matahari Sehingga Orang Menjadi Lebih Legah Itu Syafaat Yang terbesar Kita lanjut Apa tadi Yang kita bicarakan Ini Mereka bertanya Kapan datangnya Kiamat Bukan bermaksud Bertanya Mereka Mengingkari Maka Dijawab Pada Waktu Itulah Mereka Disiksa Di Neraka Disiksa Di Neraka Ada Kata Fitnah 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 dalam Bahasa Arab Bukan Fitnah dalam Bahasa Indonesia Menjelekan Orang lain Nah itu Di Bahasa Indonesia Fitnah dalam Bahasa Arab Itu Artinya Siksa Ketika Ketika itu Mereka Mereka Akan Disiksa Di Neraka Baru Dikatakan Pada Mereka Duku Fitnatakum Rasakanlah Fitnahmu Siksa Fitnah Fitnah Fitnatukum Duku Fitnatakum Hadalladhi Kuntum Bihi Testa Jilud Inilah yang Dulu Kamu selalu Katakan Kapan Datang Kapan Datang Kamu Minta Segera Didatangkan Memang Sikapnya Begitu Kalau Memang Benar Ada Kiam Oke Datangkan Siksa Dari Perbuatan Kamu Yang Dulu Kamu Selalu Meminta Agar Segera Didatangkan Sekarang Sudah Datang Segalanya Ada Waktunya Jangan Minta Tergesah Termasuk Kebaikan Ada Waktunya Oke Kita Masih bisa Lanjutkan Oke Duku Fitnatakum Hadalladhi Baru Dia bicara Kembali lagi Kebiasaan Al-Quran Orang-orang Bertakwa Itu Berada Di aneka Sorga Dan Mata air Mata air Ini ada Sorganya Setelah Neraka Bahasa Mengenai Sorga Mereka Menerima Dengan Legu Dengan Hati Senang Apa yang Dianugerahkan Tuhan Mereka Kepada Mereka Ini Mestinya Sebenarnya Kalau Anda Mau Begitu Salah Satu Syaratnya Terimalah Apa yang Dianugerahkan Allah Kepada Anda Setelah Usaha Maksimal Setelah Usaha Maksimal Iya kan Jangan Nerima Tidak Usaha Terimalah Segala Apa yang Dianugerahkan Nah itu Menyangkut Rezeki Juga Begitu Dianugerahkan Saya sudah Berusaha Maksimal Saya terima Kita Perdalam Sebentar lagi Pak Kura Sebenarnya Masalah ini Bagaimana Rezeki Yang kita Dapatkan Dari Usaha Yang sudah Semaksimal Mungkin Kita Lakukan Habis itu Kita terima Dengan Penuh Keikhlasan Maksudnya Seperti Apa Pendalamannya Bagaimana Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Jadi Berusaha Dari Cicik Tolak Suci Bersungguh Sungguh Apa Yang Anda Terima Syukuri Ayat Ayat kita Membahas Mengenai Bagaimana Penerimaan Rezeki Yang kita Dapatkan Setelah Berusaha Semaksimal Mungkin Berusahanya Bagaimana Lalu Keikhlasan Kita Seperti Apa Mohon Dijelaskan Pak Kura Jadi Begini Itu Ada Ada Di Dalam Ibadah Haji Ada Gambaran Yang Sangat Jelas Gambaran Yang Sangat Jelas Itu Pada Waktu Sa'i Sa'i Itu Artinya Usaha Harus Berusaha Dari Sofa Sofa Itu Kesucian Berusaha Dari Titik Tolak Kesucian Jangan Dari Haram Ya kan Iya Di Waktu Sa'i Pria Yang Bertugas Bertugas Yang Berkewajiban Memberi Kebutuhan Hidup Keduarganya Disuruh Lari-Lari Kecil Usaha Semaksimal Mungkin Sebisa Mungkin Dia harus Berhenti Di suatu Tempat Namanya Marwah Marwah Itu Kepuasan Jadi Berusaha Dari Titik Tolak Suci Bersungguh Sungguh Apa Yang Anda Terima Syukuri Dan Puas Kemudian Ada Tambahan Kalau Anda Menerima Dengan Puas Akan Ditambah Oleh Allah Apa Yang Anda Butuhkan Seperti Halnya Sarah Ibu Nabi Ismail Dia kan Mau Beri Minum Air Anaknya Cari Minum Disini Tidak Ada Disana Tidak Ada Akhirnya Ya Allah Saya sudah Tidak Mampu Maka Allah Memberi Dia Ganjaran Air Bukan Segelas Diberi Air Zam Zam Sampai Sekarang Masih Mengalir Itu Gambaran Dari Anukrah Allah Jadi Begitu Kita Berserah Diri Berserah Diri Tapi Setelah Usaha Maksimal Cari Dulu Usaha Dulu Allah Akan Berikan Anda Karena Nanti Kan Ada Disini Rezki Itu Sebenarnya Sumbernya Dari Allah Buktinya Apa Orang Pandai Ada yang Miskin Iya Betul Iya Betul Itu Kata Ulama Itu Mengherankan Orang Bodoh Kayak Rakyat Iya Betul Ini nanti Disini Ada Oke Kita Kenapa Demikian Ya Allah Dia Dia Dijelaskan Disini Innahum Kanu Qabla Dhalika Mohsinin Mereka Itu Sewaktu Di Dunia Sebelum Datannya Kiamat Ini Mohsinin Mohsinin Itu artinya Berbuat Baik Apa artinya Berbuat Baik Salah Satu Maknanya Memberi Memberi Lebih Banyak Dari Yang Mesti Diberinya Menuntut Lebih Sedikit Dari Haknya Menganggap Orang Lain Adalah Dirinya Sehingga Apa Apa Yang Dimilikinya Secara Faktual Bagi Dirinya Diberikan Pada Orang Lain Karena Dia Anggap Itu Dirinya Seperti Berempati Ya Berempati Sehingga Merasa Ini Orang Ini Butuh Ini Orang Miskin Siapa Dia Dia Jawab Itu Saya Karena Itu Saya 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 Korban Itu Orang Mohsin Iya Kan Apa Mohsinin Baru Apa Kanu Kalilah Minal Layli Mayah Jawun Di Malam Hari Sedikit Dia Tidur Tidur Yang Tidak Nyenyak Tidurnya Malam Sedikit Tapi Yang Sedikit Itu Pun Tidak Nyenyak Wabil Ashari Hum Yastagfirun Dan Waktu Sahur Mereka Beristighfar Mengingat Allah Kita Sekarang Waktu Sahur Bagaimana Macem-macem Pilihannya Juga Macam-macam Terserah Saya Sering Berkata Ada Orang-orang Yang Senang Nonton Bola Malam Hari Jam Dua Bangan Jam Tiga Sahid Yang Nonton Tapi Jangan Lupa Salat Dua Raka Taju Waktu Istirahat Antara Salat Doa Apalah Ya kan Kita ini Saya kira Itu ya Yang kita Mau terangkan Masih ada lagi Tapi Kita bisa lanjutkan Nanti Baik Masih membahas Tadi Mengenai Bagaimana Yang Mohsinin Itu Yang Menganggap Orang Lain Adalah Kita Menurut saya Itu Tingkatnya Tinggi Sekali Tinggi Sekali Anda Dituntut Minimal Berlaku Adil Kepada Orang Lain Jadi Itu Ada Tiga Tingkat Hubungan Antara Seorang Muslim Dengan Yang 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 Pertama Berkorban Untuk Orang Lain Yang Yang Kedua Memperlakukan Dia Sama Perlakuan Anda Terhadap Diri Anda Kalau tadi Ini Dia lebih Baik Berkorban Kalau ini Sama Oke Mau Maki Orang Ingat Diri Anda Saya Nggak Suka Dimaki Kalau Nggak Jadi Yang Ketiga Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Apa Itu Jangan Ganggu Dia Nggak Usah Dibantu Nggak Usah Dibantu Tapi Jangan Ambil Haknya Tapi Jangan Ambil Jangan Zolimi Jangan Dizolimi Nggak Usah Dipuji Tapi Jangan Maki Itu Sudah Muslim Itu Minimal Al Muslim Man Salimal Nasa Bilisani Seorang Muslim Adalah Yang Selamat Orang Lain Dari Gangguan Lidahnya Dan Tangannya Oh Tidak Mengukul Tidak Jadi Itu tadi Kalau tidak Mau Uji Jangan Maki Dia Kalau Tidak Mau Membantu Jangan Jerumuskan Dia Itu Minimal Tapi Yang Tertinggi Ini Berkorban Untuk Orang Lain Amin Terima kasih Pak Kuras Nanti kita lanjutkan lagi Masih ada waktu Untuk kita bersama-sama Dalam Tafsir Al-Misbah Anda Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Dalam Metro TV Masa Mau Ganggu Ada orang Yang berkata Itu kafir Curi Uangnya Nggak Ada Mencuri Mencuri Memaki Memaki Membantu Membantu Siapapun Terima kasih Untuk Kebersamaan Anda Dalam Tafsir Al-Misbah Masih kita lanjutkan lagi Pembahasan Bersama Pak Kuras Sihab Dimana Tadi Pak Kuras Menjelaskan Mengenai Moksin Bagaimana Kita Berbuat Baik Ada Tiga Tingkatannya Yang pertama Berkorban Kepada Orang Lain Yang kedua Berlaku Adil Apa yang Kita Lakukan Kepada Diri Sendiri Kita Lakukan Kepada Orang Lain Nah Yang Paling Rendah Adalah Dengan Tidak Merugikan Tidak Mengganggu Orang Lain Itu Saja Itu Sudah Dianggap Baik Pertanyaan Saya Berikutnya Pak Kuras Mohon Pencerahannya Orang Lain Ini Siapa Pak Apakah Hanya Orang Hanya Umat Islam Apakah Muslim Saja Atau Semua Itu Riwayat Ada Yang Berkata Dalam Hadis Man Salimal Muslimun Yang Selamat Orang Islam Tapi Ada Riwayat Lain Berkata Saliman Nas Yang Selamat Manusia Pada Prinsipnya Pada Prinsipnya Manusia Semuanya Bersaudara Nabi Membantu Walaupun Non Muslim Orang Yahudi Dia Bantu Orang Ini Dia Bantu Nabi Sehingga Anda Jangan Duga Bahwa Yang Membutuhkan Rasa Aman Itu Hanya Muslim Semua Manusia Membutuhkan Rasa Aman Sehingga Memberi Rasa Aman Memberi Kedamaian Itu Harus Diberikan Kepada Semua Manusia Karena Kita Semua Bersaudara Iya Iya kan Karena Itu Apa Namanya Jangan Pernah Berkata Bahwa Oh Itu Non Muslim Biar Ajak Terjurumus Di Dalam Ini Tidak Itu Sebabnya Juga Kita Di Surat Al-Hujurat Ada Layakta Ba'lukum Ba'la Jangan Menggunjing Jangan Menghina Itu Bukan Hanya Ditujukan Kepada Sesama Muslim Jangan Ceritakan Keburukan Orang Siapapun Orang Itu Dan Nilai Pahalanya Sama Pak Siapapun Yang Kita Bantu Ketulusan Tuhan Lihat Ketulusan Anda Masa Mau Ganggu Ada orang Yang berkata Itu Kafir Curi Aja Uangnya Gak Ada Mencuri Ya Mencuri Memaki Memaki Membantu Ya Membantu Siapapun Membantu Binatang Aja Dapat Pahala Apalagi Manusia Bahkan Musuh Kita Sekalipun Bahkan Musuh Kita Sekalipun Dibantu Itu Dalam Sejarah Islam Kita Lihat Yang Paling Populer Itu Waktu Perang Salib Salahuddin Al-Ayubi Itu Meminjamkan Kudanya Kepada Richard Panglima Perang Karena Dia Kudanya Sakit Luka Dikirimi Dokter Untuk Untuk Mengobati Dia Perang Ya Perang Tetapi Kemanusiaan Tetap Harus Ditonjolkan Masya Allah Dia Manusia Dia Manusia Itu Juga Sebabnya Dikatakan Begini Mestinya Seorang Itu Bisa Memberi Maaf Walaupun Yang Bersangkutan Itu Mengapa Melukai Hatinya Sebanyak Mungkin Kenapa Dia Bisa Memberi Maaf Anda Tahu Dia Harus Sadar Yang Pertama Bahwa Kesalahan Yang Bersangkutan Dia Juga Bisa Lakukan Bahkan Lebih Besar Yang Kedua Dia Manusia Manusia Pada Dasarnya Diciptakan Tuhan Lebih Cenderung Kepada Kebaikan Daripada Keburukan Itu Manusia Sehingga Kalau Dia Melakukan Kesalahan Dan Kedurhakaan Pasti Dari Faktor Luar Kalau Begitu Benci Perbuatannya Jangan Benci Orangnya Sekian Banyak Orang Yang Bisa Memaafkan Orang Lain Yang Membunuh Anaknya Ada Di Amerika Baru-baru Ada Ada Seorang Ustadz Teri Thailand Mengajar Di Amerika Anaknya Dibunuh Oleh Seorang Amerika Di Pengadilan Dia Katakan Saya Maafkan Karena Agama Saya Menganjurkan Saya Memberi Maaf Apa Terjadi Itu Memanusia Hamba Allah Apakah Harus Diminta Maaf Dulu Untuk Memaafkan Lebih Bagus Dia Tidak Usah Minta Maaf Kalau Anda Bisa Memaafkan Tanpa Tidak Dia Minta Maaf Kenapa Kalau Anda Bisa Memberi Tanpa Terlebih Hulu Dimintai Itu Jauh Lebih Bagus Daripada Anda Baru Beri Setelah Orang Minta Ya 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 Ini Level Tinggi Tapi Level Itu Ada Level Itu Dianjurkan Kalau Tidak Bisa Tidak Dianjurkan Tuhan Ya Tuh Jadi Kita Pasti Bisa Jalannya Ada Jalannya Ada Ini Pengelolaan Jiwa Amin Bisa Kita Masuk Pada Kesimpulan Kesimpulan Kita InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Segala Sesuatu Dibawa Kendali Dan Pengaturan Allah Apa Yang Terjangkau Oleh Penca Indra Dan Nalar Seharusnya Dijadikan Bukti Tentang Kemah Kuasaan Allah Antara Lain Bahwa Menepati Janji Dan Ancamannya Itu Bisa Dibuktikan Dari Bukti Bahwa Dia Maha Kuasa Lagi Maha Adil Yang Kedua Angin Awan Demikian Juga Bahtera Yang Berat Atau Malaikat Tadi Itu Ada Beberapa Arti Dari Kita Hanya Terangkan Satu Tapi Yang Berjalan Cepat Yang Membagi Bagi Itu Sama Malaikat Kesemuanya Merupakan Sebagian Dari Makhluk Makhluk Ciptaan Allah Yang Dia Jadikan Alat Untuk Terlaksananya Kehendaknya Dia 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 Boleh Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Hal-hal Tersebut Demi Angin Demi Ini Ini Segala Karena Keempatnya Tadi Anda Empat Hal Karena Keempatnya Mempunyai Kaitan Yang Erat Dengan Perolehan Rezki Atau Kaitan Yang Erat Dengan Kebangkitan Manusia Kalau Perolehan Rezki Angin Hujan Tumbuhan Rezki Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Terlaksana Ganjarannya Pasti Diberikannya Kepada Yang Taat Berdasar Rahmatnya Jadi Bukan Berdasar Pengamalan Anda Berdasar Rahmatnya Sedangkan Ancamannya Terpenuhi Berdasar Keadilannya Karena Rahmatnya Mengalahkan Amarahnya Maka Terbuka Kemungkinan Untuk Meringankan Atau Membatalkan Ancamannya Terbuka Kemungkinan Bagi Siapa Yang Dikehendakinya Kemudian Yang Tidak Beragama Secara Benar Memiliki Kerancuan Dalam Berfikir Serta Kebingungan Dalam Bersikap Memang Siapa Yang Enggan Percaya Kepada Allah Akan Selalu Gelisah Dan Kacau Pikiran Terima kasih Pak Quraish Untuk Taufsianya Kali ini Insya Allah Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Semakin Dekat Kita Kepada Hari Kemenangan Semakin Kuat Iman Kita Kepada Allah Saya Hilbram Dunar Mengucapkan Terima Kasih Insya Allah Besok Kita Kembali Bertemu Dalam Tafsir Al-Misbah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Knowledge To Elevate